Tuhan, disinilah kami karena panggilan-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena anugerah-Mu lah kami boleh menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah orang-orang yang berdosa, kami adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang seharusnya mendapatkan murka Allah dalam hidup kami. Namun Tuhan betapa besar anugerah-Mu, Engkau datang ke dalam dunia, Engkau mengasihi kami sedemikian rupa sampai Engkau mengorbankan dirimu sendiri di atas kayu salib. Sedemikian besar anugerah kemurahan-Mu, Engkau sendiri memberikan dirimu sebagai wujud mencintai mengasihi kami. Sedemikian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memanggil kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang menerima kasih anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pagi ini Tuhan kami ingin sungguh-sungguh merenungkan kebaikan, cinta, dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Lewat kami memikirkan juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kami dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh menikah, kami boleh punya suami, kami boleh punya istri, dan sebagian diantara kami mungkin sedang bergumul tentang hal ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Sambil kami merenungkan seluruh perjalanan kami di dalam dunia ini sebagai suami, sebagai istri, atau dalam pergumulan pencarian dan apapun itu. Biarlah kami makin menghayati cinta dan anugerah Tuhan Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Berbicara lah Tuhan kepada kami semua dalam anugerah-Mu. Supaya kami yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, sama-sama sepenuhnya mendengarkan Tuhan yang sedang berbicara kepada kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Setelah mari kita membuka kitab kita dari Efesus pasal yang kelima ya. Efesus pasal yang kelima, ayat 22, dan seterusnya. Efesus pasal kelima, ayat ke-22, dan seterusnya. Nah, saudara, karena tema yang diberikan kepada saya hanya berhenti sampai ayat ke-33, maka nanti kita akan baca di situ. Tetapi kalau saudara melihat, sebenarnya kalau Alkitab adalah sebuah tulisan yang terus-menerus. Bahwa kemudian ada pasal, ada ayat, itu adalah belakangan. Karena diterjemahkan supaya lebih mudah. Tetapi kalau saudara membayangkan sebuah surat, dan memang Alkitab ditulis sedemikian terus, maka tulisan terus. Saudara bisa kebayang ya. Kayak kalau baca novel gitu kan, enggak ada tiba-tiba novel itu ada pasalnya, ada ayatnya gitu. Terus saja gitu. Maka nanti kalau saudara dan saya menghayati bagian yang kita baca, sebetulnya setelah kita baca sampai ke-33, saudara lihat pasal 6, ayat 1, sebenarnya enggak berhenti sampai di situ. Tetapi bayangkan ini adalah sebuah tulisan yang terus lanjut. Berarti kan nanti ada cerita tentang anak-anak, tentang taati orang tua, betul ya? Pasal 6, ayat 1 ya. Nah tapi juga enggak berhenti sampai di situ. Ayat 2 tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah seolah-olah untuk anak-anak adalah tentang hubungan dengan parents, dengan orang tuanya. Tetapi juga tidak berhenti sampai di situ. Setelah ayat ketiga, maka kita lihat ayat keempat kan. Dan kamu bapak-bapak, tentu pasti termasuk ibu-ibulah ya, daripada masa dulu kan diwakili oleh ayahnya. Jadi juga ada urusan tentang bagaimana kalau kita jadi seorang ayah. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Kira-kira gitu ya. Tapi juga enggak berhenti sampai di situ kan. Ayat 5 coba lihat, pasal 6, ayat 5. Tentang hamba-hamba, taati Tuhanmu. Jadi orang-orang yang kerja. Kalau zaman sekarang mungkin sebutnya bukan hamba lah, tapi staff gitu ya. Staff karyawan gitu. Nah, tentang itu juga diatur ternyata oleh Alkitab. Bahwa itu jadi sesuatu juga yang penting, sesuatu yang baik juga, kira-kira gitu. Terus kalau kita baca terus sampai ayat ke-8, ketemu ayat ke-9, bukan cuma untuk hamba-hambanya, tetapi juga untuk ayat 9, tuan-tuannya. Sudah dapet ya. Jadi majikannya juga dapet, hambanya dapet, yang jadi papa mama dapet, yang jadi anak dapet. Nah, tetapi hari ini tema kita ingin khusus membahas dari pasal 5, ayat 22 sampai 33. Tentang khususnya tentang suami-istri, tetapi apakah yang sedang Tuhan bicarakan dalam relasi manusia yang horizontal suami dan istri ini, apakah hanya tentang itu atau ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara lebih dalam sebetulnya. Nah, mari kita baca pelan-pelan, lalu saya akan memperlihatkan sedikit demi sedikit, baru kita menggali lebih dalam bagian ini. Ayat 22, pasal 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan titik ya. Sambungannya apa? Seperti kepada Tuhan. Jadi bagi mereka para istri, kalau mau tunduk kepada suami, mereka harus ngerti enggak bagaimana tunduk sama Tuhan? Kalau mereka enggak ngerti bagaimana tunduk sama Tuhan, maka ayat ini jadi susah. Karena hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau titik, selesai. Tetapi karena sambungannya hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan, maka harusnya sama siapa duluan, baru sama siapa. Nah, dapat ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Berarti kan harus latihannya sama Tuhan dulu, supaya tahu bagaimana sama suaminya. Betul tak? Oke, lanjut ya. Karena suami adalah kepala istri. Kalau sampai di situ berhenti juga, kita enggak dapat gambaran apa-apa lagi. Tapi enggak tuh. Rasul Paulus suatu tulis, dia sambung begini, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti, pakai istri seperti lagi ya, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi, suami jadi kepala istri dulu, atau Kristus jadi kepala jemaat dulu? Dapat ya? Mesti ada contohnya dulu, kalau enggak nanti enggak ngerti kan. Maksudnya apa? Suami kepala istri itu apa? Oh, ternyata ada yang mendahului, yaitu, Kristus adalah kepala jemaat. Nah, dialah, Kristuslah yang telah menyelamatkan tubuh. Oke, sampai di situ sudah beres nih ya. Sekarang 24. Nah, karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Maka pertanyaannya lagi, karena itu kan, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami. Kalau istrinya termasuk jemaat, tunduknya kepada siapa dulu? Ya kan? Karena itu, sebagaimana jemaat, kan para istri jemaat bukan nih. Kalau para istri adalah jemaat, maka sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami. Jadi, saudara, ini jadi sesuatu yang sebetulnya saling latihan, tetapi ada yang mendahului, tetapi kalau tidak dilanjutkan, ada something wrong. Tetapi kalau cuma melulu tentang ini, tapi tidak ada contohnya di dalam Kristus, maka juga something wrong. Maka ini membedakan tentang hubungan istri kepada suami di dalam panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Karena di luar sana juga banyak suami-istri, sama-sama enggak Kristen, juga ada. Sama panggilan juga suami-istri. Yang Kristen juga suami-istri. Terus apa bedanya suami-istri yang Kristen sama yang non-Kristen? Maka suami-istri yang non-Kristen tidak ada tambahan penjelasan-penjelasan yang penting yang menjadi dasar sebetulnya. Justru waktu kita di dalam Kristus, pernikahan di dalam Kristus, maka ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hubungan suami-istri. Nah, sekarang sambungannya ya. Ayat 25 buat suaminya sekarang. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau sampai di situ titik, berarti kan selesai. Berarti tugas kita suami kasihi istri. Selesai kan? Tapi enggak tuh, enggak berhenti tuh. Disambung begini. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi siapa duluan yang terjadi? Dapat ya? Kan kalimat ini berarti pasti Kristus mengasihi jemaat duluan dong. Kalau enggak salah letak dong susunan kalimatnya. Betul kan? Jadi karena Kristus telah mengasihi jemaat, duluan pernah terjadi, maka sekarang kalimatnya jadi bisa begitu. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana? Kristus telah mengasihi jemaat. Dan, telah menyerahkan dirinya, baginya, nyanya itu semua jemaat ya. Dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat, untuk menguduskan jemaat, sesudah ia menyucikan jemaat, dengan memandikan jemaat, dengan air dan firman. Siapa duluan terjadi? Suami mengasihi istri dulu, atau semua Kristus sudah lakukan bagi jemaat, itu-itu-itu semua. Nah, sekarang suami kasihi istri. Bagaimana maksudnya? Itu semua sudah terjadi. Atau terbalik, oh Tuhan Yesus lihat, oh ada suami, sayang benar sama istrinya. Caranya bagaimana? Menguduskan. Oh, saya ikut-ikutan. Sudah dapat contohnya maksudnya? Jadi Yesus waktu mau mengasihi jemaat, dia bingung, gimana caranya ya? Terus dia dilihat, waktu dalam perjalanan hidupnya, sebagai seorang manusia, dia lihat, ih ada suami, sayang banget sama istrinya, gitu. Caranya gimana? Oh, menguduskan, gitu. Apakah begitu maksudnya? Bukan dong. Bukan dong. Justru Kristus sudah duluan. Jauh sebelum kisah tentang seorang suami dipanggil mengasihi istri. Jauh sebelum Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Ephesus. Jauh sebelum itu terjadi, Saulus sendiri, Saulus waktu itu namanya, dia sendiri duluan mengalami. Jadi si Saulus terlebih dahulu mengalami sesuatu dari Kristus. Karena Saulus adalah orang yang jelas-jelas memusuhi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi sekarang dia mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu apa? Dalam perjalanan dia, terus ikut Tuhan, terus dia belajar, dia melihat gini, ayat 25-26 saya baca lagi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dia termasuk, karena dulu dia penjahat, sekarang dia jemaat. Dan Kristus itu telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Dia jadi merasakan, Yesus menyerahkan diri bagi Paulus. Untuk menguduskan Paulus, dia rasakan itu. Sesudah Yesus menyucikan Paulus, dia rasakan itu. Dengan cara memandikan Paulus ini, Saulus ini dengan air dan firman. Ayat 27, sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Jadi Yesus melakukan begitu rupa rentetan sampai itu terjadi nanti. Engkau menjadi orang-orang yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut yang serupa itu, kudus dan tidak bercelah. Nah, ayat 28, demikian juga. Suami harus mengasihi istrinya. Kira-kira gitu. Sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi Yesus, Allah Tritunggal, saling mengasihi. Maka tidak mungkin Allah Bapak tidak sayang Allah anak, Allah anak tidak mungkin tidak sayang kepada Allah Bapak. Dalam konteks Tritunggal, Allah Bapak sayang Allah anak, sayang Allah roh kudus, Allah anak sayang Allah Bapak, Allah roh kudus. Tapi dalam konteks tunggal, Allah sendiri mengasihi dirinya dengan kudus, dengan tulus, dengan murni. Bukan berarti kasihi dirinya terus dengan egois, dengan ambisius, bukan. Tetapi sungguh-sungguh jelas Allah sendiri, di dalam konteks Tritunggal, Allah Bapak mengasihi Allah anak, mengasihi Allah roh kudus, Allah anak mengasihi Allah Bapak, Allah roh kudus. Demikian pula, semuanya menjadi satu kesatuan, maka mengasihi diri dengan kudus, dengan tulus, dengan murni, dan dengan tidak berjelah. Maka sama seperti mengasihi diri, demikianlah Kristus mengasihi jemaat. Sama seperti itulah, maka suami mengasihi istri, seperti suami mengasihi dirinya sendiri. Karena enggak adalah katanya. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Jadi sayang sama istri adalah bagian dari sayang diri. enggak mungkin karena suami sayang diri, terus berlebihan sayang wanita lain, lalu itu jadi alasan dia sayang istrinya. Pasti salah berarti. Enggak mungkin begitu jadinya. Itu pasti penyelewengan. Itu pasti pengkhianatan. Nah, sambung lagi sedikit. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Nah, kecuali mereka yang punya problem dah. Ya, orang-orang autis barangkali ya, dia enggak sadar dah. Atau orang-orang sisofren gitu, yang memang udah enggak waras. Ya, ribet juga. Dia tiba-tiba kotak kepala ke dalam tembok gitu. Udah bicara orang enggak normal, lain cerita dah. Tapi normally, orang-orang yang normal, para suami yang normal-normal, maka mereka seharusnya adalah orang-orang yang tidak membenci diri kok, tidak membenci tubuh, tetapi mengasuh kok, merawat kok. Nah, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, sekarang kesimpulan. Sama-sama ya, E31. Satu, dua, tiga. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, apakah semua cerita ini hanya tentang itu? E32, sama-sama. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kesimpulan yang paling mendasar sekali nanti di ujung kotba diulang sekali kalimat ini. Kalau enggak ngerti apapun kotba hari ini, ya ngerti kalimat ini saja. Ini, ini, ini. Aduh, kamu nih Kristen cerita. Terus tentang Yesus sayang kita, mati di kayu salib, berkorban, mengasihi saya tanpa syarat, saya yang orang berdosa, yang mustinya dimusuhin, dicintai. Kamu ngomong apa sih? Saya enggak ngerti. Saya bingung, saya enggak ngerti. Gitu. Oke? Jadi udah dijelasin capek-capek, enggak ngerti juga. Aduh, ini ada orang-orang yang enggak ngerti. Yesus sayang, dia enggak ngerti. Berdosa, dia bingung. Bagaimana orang berdosa, kok disayang? Dia enggak ngerti. Dia agama lain, dia enggak ngerti, betul-betul enggak ngerti. Yesus sayang kamu, mati di kayu salib, berkorban. Hah? Maksudnya gitu? Aduh, susah benar jelasin orang kayak gini. Begini dah, kamu ikut tinggal di rumah saya. Seminggu, dua minggu, sebulan aja. Oke? Dia ikut tinggal di rumah kita. Yang udah menikah ya. Nah, dia bangun pagi, lihat suaminya sama istrinya. Dia lihat istrinya sama suaminya. Hari kedua dia lihat lagi. Hari ketiga, seminggu, dua minggu, terus sebulan. Terus dia bilang, sekarang saya ngerti. Apa artinya Yesus sayang jemaat? Apa artinya Yesus berkorban? Apa artinya Yesus mengasihi tanpa syarat? Apa artinya Yesus dengan kasih dan kelembutan, menguduskan, tidak bercelah? Gitu-gitu tuh. Kok hebat? Tadi saya jelasin susah. Kok kamu bisa ngerti? Nah, ini bagaikan, kalau dulu belajar biologi, guru masuk kelas. Anak-anak, tahukah kamu, kodok, ada ininya, ininya, ininya gitu. Tapi dia cuma jelasin ini, ini, ini. Zaman dulu, buku kodoknya aja gak kelihatan. Bikin pakai OHP, zaman dulu OHP namanya ya. Selembar yang tembus pandang, terus pakai spidol itu ya. Terus tembak gitu, syut gitu ya. Nah, tetap begitu-begitu juga. Cuma sekarang jadi keren ya. Dulu OHP namanya kan. Aduh, ini gambar kodok, ini loh ya, Jelasin panjang lebar anak-anak bu, maksudnya apa. Ngerti-ngerti dikit, tapi gak jelas, oke. Maka pelajaran biologi, fisika, kimia, gak cukup di ruang kelas kan, teori kan. Maka khusus untuk itu ada praktikum namanya, betul gak? Yang pelajaran IPA ngerti lah ya. Masuk ke ruang praktikum kan. Nah, kalau fisika, kimia, nanti ada mikroskop, lihat ini, lihat itu, kimia, jad cair ini. Kalau biologi, ada kodok. Di depan kita ada kodok. Terus dibelek kodoknya, iya gitu kan. Terus dibelek ikan, apalah gitu ya. Nah, itu dia. Langsung dia ngerti, oh kodok itu begini, begini, jadi semua teori nyambung sama praktek. Oke. Semua yang tadi dijelasin, langsung bisa ditangkep. Oh begitu. Nah iya, nah anak-anak ini ya, bodoh kodok. wah, gitu kira-kira begitu ya. Dia dapat semua penjelasannya loh. Nah, sama kayak anak kita, lahir di keluarga kita, terus dia tumbuh besar, ikut papa mama, bukan cuma sebulan, setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, dia hafal betul papanya, bagaimana sayang mamanya. Si papa yang suami, sama istrinya bagaimana? Kalau mama lagi bikin salah, papa bagaimana? Terus kalau mama lagi bagaimana, papanya bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Sampai dia begitu dengar, anak-anak, waktu dia sekolah nih, masa remaja, ikut KKR. Sudara-sudara, Yesus mati di kayu salib, bagimu. Langsung dia ingat, oh ini kayak papa waktu sama mama nih, gitu. Ada gunanya gak suami sayang sama istri? Banyak. Ini bukan hanya tentang kita. Kalau kita Kristen, ini bukan hanya tentang kita. Tetapi ini tentang kodok, yang memberikan dirinya di belek, supaya anak-anak ngerti. Ini tentang masuk ke ruang laboratorium, lihat mikroskop, waktu lihat, itu persis bisa keker, apa artinya, Yesus mengasihi jemaat, caranya lihat dari suami sayang sama istri, naka kalau mereka punya anak, anak lihat papa sayang mama, langsung ngerti, gak susah. Maka yang paling kasihan, kami-kami yang di sekolah ini, kalau ketemu anak-anak yang lahir dari keluarga yang broken. Dari kecil papanya sama mamanya cerai. Lah, bagaimana mau praktekin? Oh, jadi Yesus sama jemaat bisa cerai ya? Susah kan jelasinnya? Enggak, sekali terima Yesus, pasti terus menerus sampai masuk surga. Kan teologinya gitu. Iya, tetapi sekarang faktanya, papa sama mama menikah, dalam susah, dalam senang, dalam sakit, dalam sehat, cerai. Apa artinya? Berarti bisa cerai dong. Ayo, gimana jelasinnya? Ada bahayanya enggak kalau suami dan istri bercerai? banyak. Banyak. Hidup bukan hanya tentang kita. Hidup adalah sebuah kisah yang kita ceritakan kepada orang lain. Anak pulang dari sekolah, tiba-tiba lihat mamanya, sini bengep, sini bengep. Kenapa mah? Jatuh dari tangga, masih jatuh dari tangga, sini bengep, sini bengep. Ternyata faktanya nanti anak baru tahu, papanya pukulin mama. Maksudnya Yesus kalau sayang jemaat, pakai pukul-pukul begitu ya, ditampar-tampar gitu ya? Enggak. Yesus mengasihi jemaat, meskipun dia kasih tanpa syarat berkorban. Maksudnya? Kenapa di rumah saya yang terjadi, bapak saya yang gebukin mama saya? Gimana jelasinnya? Susah. Ada bahayanya enggak, kalau suami kasar sama istri? Banyak. Kami yang di sekolah kaunselingin itu anak, enggak nak, Yesus sayang kamu. Susah. Apalagi nanti dia dengar konsep bapak di surga, bapak di surga. Kalau punya bapak kayak begitu, gue gak kemau, kata dia gitu. Mengapain ngebayangin bapak saya yang di rumah, satu aja udah susah, tambah satu lagi di surga jauh bener. Ribet. Satu bapak di rumah aja udah susah, apalagi tambah satu bapak di surga, enggak jadi dah. Ada bahayanya enggak, kalau bapak-bapak salah memperlakukan anak? Jawaban? Banyak. Banyak bahayanya. Sebaliknya, ada gunanya enggak kalau papa sayang anak? Banyak. Sebaliknya, kami di sekolah juga ketemu juga anak-anak yang begitu hormat, begitu respect, begitu mengerti, dan anak-anaknya tumbuh besar, jadi orang yang bisa sayang sama temannya. Dari mana? Dari papa mamanya. Ada hadiahnya. Hidup adalah sebuah kisah. Maka waktu hari ini ditanya, sudahkah kita menjalankan peran kita dalam keluarga? Ini bukan tentang kita. Enggak usah Kristen, ini semua pernikahan juga pengen bahagia. Tanya aja orang-orang yang menikah, yang mana yang waktu menikah langsung rencana pengen gebukin istri? Kebangetan juga rasanya begitu. Masa menikah buat gebukin istri gitu? Aneh-aneh aja. Yang lebih aneh istrinya kok mau gitu lagi lah. Udah dalam rencana loh, kita menikah yuk, oh iya, buat apa? Nanti supaya saya bisa gebukin kamu gitu. Kok mau? Enggak bakalan maulah. Yuk kita punya anak yuk, buat apa? Nanti abis anak keluar kita siksa yuk. Emang mau punya anak gara-gara gitu? Enggak bakalan maulah. Enggak dong, mimpinya, waduh kalau menikah, nanti ada yang sayang, dibelai, dipeluk, digandeng. Terus kelihatan waktu pacaran, iya sering peluk, sering gandeng, sering belai. Wah kayaknya, ini nih bakal terjadi dalam pernikahan nih. Kan gara-gara gitu kita mau menikah, betul kan? Nah iya. Tetapi ternyata dalam pernikahan mulai terjadi sebuah fakta, ada yang tidak menjalankan peran. Ada yang mulai tidak menjalankan peran. Nah maka hari ini kalau kita ibadah, terus dengar khutbah kayak begini, kita enggak usah tunjuk yang istri colek-colek, tuh dengerin, tuh dengerin. Tuhnya bilang, iya saya udah denger, nanti kamu sibuk ngomongin saya, kamu enggak denger apa-apa tuh. Udah kita sama-sama fokus aja denger lah, gila-gila gitu. Eh gara-gara jawab begitu, suaminya jadi enggak denger juga tuh kan. Enggak udah kita sama-sama belajar, enggak adalah orang sempurna, enggak adalah, udahlah, udahlah, udahlah. Saya udah menikah hampir 25 tahun, hamba Tuhan gitu loh, guru Injil gitu kan. Lumayan lah ya, ngerti Alkitab betul kan. Emang saya sempurna menjalankan peran. Boong. Ada gagalnya enggak? Banyak. Tapi sengaja enggak? Ya enggak lah. Enggak lah. Nah jadi hari ini, dengan kesadaran, dengan kesadaran saya enggak mau sengaja gagal. Dengan kesadaran saya mau tahu, dan saya mau belajar, dan saya mau berhasil. Semua anak yang benar kalau sekolah, waktu belajar sungguh-sungguh supaya berhasil waktu ulangan. Tapi setiap kali ulangan selalu berhasil enggak? Ya enggak juga. Ada juga yang salah jawab. Masa tiap kali ulangan 100, terus enggak ada 90, enggak ada 85, mak gurunya yang bingung. Kalau ditanya udah belajar belum? Udah. Udah persiapan? Udah. Kok ini enggak bisa? Salah, Bu. Lupa. Enggak usah begitu juga. Kita yang jadi guru juga dulu begitu. Emang dulu waktu kita menjadi murid, kita ulangan cepek terus kan? Enggak juga. Tapi dibilang enggak belajar, kita belajar kok. Kita hafalin-hafalin. Hafalin halaman 74, yang keluar 75. Ah, salah belajar namanya. Karena kita enggak maha tahu sih. Iya kan? Kita bisa belajar sampai halaman 74, eh keluar 75. Aduh si Ibu, Mas. Kalau tahu gitu saya belajar yang 75, eh di keluar 73. Ya, Bu, kasih tahu dong kisi-kisi deh. Kasih kisi-kisi 30, yang keluar cuma 5 soalnya. Sama juga kan? Tapi masalahnya hidup ini ribet. Kisi-kisi 30, yang keluar soal ke 31. Belum pernah dipersiapkan. Bagaimana caranya kita tahu punya anak itu kayak apa? Kecuali kita pernah punya anak. Kalau udah pernah punya anak, nikah lagi dong namanya. Dia pernikahan dia baru pertama kali. Punya istri dia pertama kali. Yang istri juga baru pertama kali punya suami. Punya pengalaman enggak? Enggak. Udah belajar sampai 30 kisi-kisi. Tetap aja ada soal ke 31. Dalam pernikahan. Siapa yang bisa nebak? Enggak tahu. Sama juga waktu punya anak. Udah dihafalin nanti anak ini, 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 ini. Yang lebih celaka enggak pernah belajar ya. Udah punya anak belum pernah latihan. Baca buku, nonton video apa. Udah serba bisa aja. Sombong juga itu. Tapi udah belajar. Kita udah siap-siapin. Oh nanti gendong begini, gini, gini. Emang langsung bisa? Salah juga. Tapi enggak apa-apa. Karena bukan disengaja. Dengan sadar, saya ingin jadi papa yang baik. Tapi gagal kadang-kadang. Dengan sadar, saya ingin jadi suami yang baik. Tapi kadang-kadang saya gagal juga. Ya enggak selalu juga lah, kayaknya tega banget. Masa abis belajar salah lagi, salah lagi, salah lagi. Belajar apa sih gitu. Minimal abis salah belajar kan. Jadi belajar dari kesalahan ada gunanya juga ya. Ya udahlah begitu. Hampir 25 tahun menikah, dihitung-hitung ya banyak juga. Tapi semoga lebih banyak benarnya daripada salahnya lah ya. Kalau lebih banyak salahnya kan ulangan dapat nilai 2, 3, 2, 3. Karena banyak yang salah. Minimal nilainya 5 ke atas lah ya. 6, 7. Kan berarti lebih banyak yang benar. 10 soal benar 6, 60. 10 soal benar 7, 70. Betul enggak? Nah kalau 10 soal cuma benar 2, 20. Sedih amat hidup. Enggak lah. Juga enggak 50 lah ya. Zaman dulu kita angka 6 aja udah hijau kan. Apa? Biru ya. Pulpennya udah biru. Zaman sekarang lebih lain. Istilahnya KKM namanya. Kriteria ketuntasan minimal. Bah, macem-macem lah. 75, lebih pusing lagi anak-anak. Tapi ya udahlah. Nah itu sekolah. Masalahnya kita di sekolah kan enggak pernah dipersiapkan bagaimana jadi suami. Bagaimana jadi istri. Untuk jadi dokter kuliah 4-5 tahun. Praktek kerja lapangan setahun, dua tahun. Baru jadi dokter. Untuk jadi suami. Enggak ada kuliahnya. Dan enggak boleh praktek. Yang praktek yang salah. Celaka betul anak muda zaman sekarang. Udah enggak kuliah, praktek pula. Matilah. Dalam pernikahan, udah ngaco udah dia. Nah kita-kita semua yang udah benar. Yang udah lempeng lah dalam pernikahan. Ya kita-kita yang memulai pernikahan dengan benar. Kadang-kadang kita juga salah lah. Ya udahlah. Enggak ada yang sempurna. Tapi minimal. Minimal. Mulai hari ini. Saya juga sama-sama kita janji. Yang istri bilang begini. Ya Tuhan, saya baca firman Tuhan. Bukan karena lihat suami saya. Kadang-kadang suami saya juga ngekiin. Orang enggak sabaran. Baru ngomong dikit dia udah langsung ngambek. Terus uang sayur dikurangin lagi gitu ya. Tapi saya baca Alkitab, enggak begini bunyinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu kalau dia kasih uang sayurnya banyak gitu. Enggak begitu ayatnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu kalau dia ingat hari ulang tahunmu. Enggak begitu ayatnya. Ulang tahun kita aja lupa. Kita married tangan berapa? Oh berapa ya gitu, aduh. Tapi tetap suami kita. Masa gara-gara lupa terus bukan suami kita lagi? Masih. Maka, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Belajar untuk praktekin hidup pernikahan adalah tentang kita dan Tuhan. At the end of my life, just between me and my Lord. Waktu kita masuk surga, mau sayang sama suamipun, udah enggak kenal. Sungguhan, teologinya sama kan? Udah masuk surga kan kita enggak kenal lagi. Eh Pak Yunus gitu, enggak bisa begitu. Apalagi istri saya, nanti saya mojok dong sama istri saya di surga. Eh sorry, ini khusus keluarga saya. Enggak ada. Sama kan teologi kita ya. Kalau beda, baru hari ini dengar teologi begini. Benar ini teologi ya, benar. Di surga enggak ada. Yang ada cuma pemilik dan penghuni surga. Tidak saling kenal lagi. Tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ayah, ibu, anak, tidak ada semua. Semua at the end of our life, just between me and my Lord. Maka kalau mau sayang istri, mumpung di dunia. Nanti di surga udah enggak punya istri. Pengen sayang istri, yang mana? Enggak ada. Mumpung di dunia punya istri disayang. Sungguh. Cerita tempat lain, orang-orang lain, kasihan. Dulu waktu muda udah terlalu acak-acakan hidupnya, istrinya udah kabur, udah tua, umur 50, baru nyesel pengen sayang istri. Istrinya udah enggak ada. Sama kayak anak-anak, wadungnya minta ampun, pecacal, pecicilan, ini dikasih tahu, enggak mau, itu enggak kasih tahu, enggak mau. Sayang apa, papa mama hormati, kayak enggak mau. Waktu papa mamanya udah meninggal, mau hormat sama ayah, udah enggak ada. Maka para istri, tunduklah pada suami, mumpung masih punya suami. Jadikan itu latihan hidup kerohanian kita. Ya Tuhan, saya belajar untuk tunduk kepada suami, seperti tunduk kepada Tuhan. Kadang-kadang saya juga enggak setuju dengan keputusan Tuhan, tapi karena saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang kudus, saya mau belajar taat. Cuma suami saya ini loh Tuhan, kadang-kadang udah dia salah, saya mesti tunduk, gimana ceritanya? Tunduk bukan berarti semua yang dia suruh kita lakukan. Tunduk adalah masalah sikap hati. Nah lebih dalam, nanti pembahasannya panjang dan lebar. Tetapi, waktu baca, hai istri, tunduklah kepada suami, sebenarnya ini order untuk istri atau untuk suami? Para suami akan berkata, baca, hai istri, tunduklah kepada suami, berarti itu perintah buat kamu, bukan buat saya. Oh ya? Iya dong, baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Buat siapa? Buat istri dong. Terus istrinya bacain, tunggu, kamu tuh potong-potong ayat Alkitab lah. Ayatnya gak berhenti di situ. Gini cara bacanya suamiku. Ini istri bacain buat suami nih. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Berarti, ini tugasnya saya aja, atau tugas kamu juga? Enggak ada tugas saya apa. Tunduklah pada suamimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Buat siapa? Iya, tapi kamu kan courting itu namanya. Ayat Alkitab kok di diskon. Cashback itu zaman sekarang, zaman dulu gak ada cashback-cashback lah. Enggak, coba baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Jadi ini cuma perintah untuk saya doang sebagai istri, atau buat kamu juga sebagai suami? Karena suami yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan rendah hati, dalam ketulusan, waktu baca ayat ini dia akan berkata gini, iya, iya. Berarti saya dipanggil hidup, kayak Tuhan ya. Betul? Karena istri saya akan jauh lebih mudah tunduk kepada saya, kalau saya seperti Tuhan. Kasian amat istri saya, mesti tunduk sama saya, kalau saya gak seperti Tuhan ya. Baiklah istriku, ini ayat untuk kita berdua. Nah lumayan gak? Iya juga ya. Nanti di bawah, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Saya langsung ngerti. Gimana caranya sayang sama istri ya? Oh caranya sayang sama istri adalah, saya hidup, belajar seperti Tuhan, supaya istri saya, gak susah untuk tunduk sama saya. Itu bagian dari saya, sayang istri. Nah iya dong, masa kita pengen istri kita susah, tega bener, dulu waktu muda disayang-sayang, masa udah tua dibikin susah. Enggak dong, kalau saya sayang istri hampir 25 tahun, maka ayat ini buat saya, saya lihat kotobot diri sendiri nih ya, yang lain mau ikut boleh, gak juga, gak apa-apa lah, yaudah apa-apa boleh buat gitu kan. Karena ini ayat buat saya juga, karena saya udah menikah, Hai istri, tunduklah pada suamimu, seperti kepada Tuhan. Maka setiap kali saya hidup, tidak mirip seperti Tuhan, saya tuh lagi nyusahin istri saya, untuk tunduk pada saya. Kasian istri saya. Dia susah terapkan ayat ini, karena sayangnya gak seperti Tuhan. Maka gara-gara ada ayat ini, saya kepengen belajar hidup seperti Tuhan, supaya itu wujud saya sayang istri. Maksudnya, karena saya sayang istri, saya belajar seperti Tuhan, supaya istri saya, waktu lihat saya seperti Tuhan, dia gak susah tunduk. Maka dia lebih bisa, dan lebih mudah, melakukan firman Tuhan. Baik gak itu? Baik. Sayang istri gak itu? Sayang. Jadi ayat ini buat istri aja, atau buat dua-duanya? Buat dua-duanya. Nah ini cerita panjang lebar, maka waktu kita tahu peran kita, kita akan lebih beres. Yang suami berperan jadi suami, yang benar-benar suami. Yang istri berperan sebagai istri, yang betul-betul istri. Yang papa, ya berperan sungguh-sungguh jadi papa. Yang mama, ya berperan jadi mama. Yang anak, ya jadi anak gitu. Yang jadi hamba, ya hamba Tuhan, ya Tuhan. Nah ayatnya masih panjang lagi. Sekarang suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus. Sudah panjang, nanti gak habis-habis. Tapi kita sekarang masuk kayak 25. Beberapa inti-inti aja. Teknis-teknisnya, Bapak Ibu ngerti lah maksud saya apa ya. Tinggal masalah mau taat atau enggak aja. Kalau gak mau taat, dengar kotbah mau sebagus apapun, percuma. Emang udah gak efek, bawaannya udah gak mau taat. Murid di sekolahan ketemu guru, sebagus apa? Habis itu suruh bikin PR. Kalau gak mau taat, tetap gak dibikin PR-nya. Kalau mau taat, kasih PR banyak dibikin, kasih PR dikit tetap dibikin kok. Nah emang kalau murid udah badung, badung aja gitu. Semoga jemaat gak ada yang badung kan gitu. Karena kalau murid udah badung, badung aja. Susah. Kita udah ngajar pontang-panting, bikin dia ngerti, bikin PR dia ngebikin. Nah kalau jemaat kan gak ada yang badung, semua orang dewasa yang baik. Jadi kita udah kotbah-kotbah, dia udah ngerti ya, kasih PR, dia kerjain gitu. Setuju? Lah jawab setuju aja. Gak mau taat lo, gak mau coba. Sekarang 25. Nah sekarang, Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, cemerlang tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa kerut atau serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ini ayat panjang begini untuk suami aja, atau ada unsur lain juga di dalamnya. Maka sekarang pertanyaannya begini, waktu kita baca ayat ini, Yesus waktu sayang kita, kurang apa? Coba kasih tahu kita sama-sama, waktu Yesus sayang kita kurangnya di mana? Oh kurang berkorban? Yang benar ajalah. Darahnya kurang banyak? Tega benar. Kurang apa Yesus sayang sama kita? Kita langsung bilang, tidak, begitu berlimpah, begitu ajaib, Yesus sayang aku, sebagai orang yang tadinya berdosa, dikuduskan, hidupku bercelah, sekarang jadi tidak bercelah, dia mandikan dengan firman, dia telah menolongku, sebegitu rupanya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menikmati cintanya dan seterusnya, yang bikin hidup kita jadi enggak kudus lagi itu siapa? Yesus yang bikin kita gitu lagi? Atau kita sendiri? Yang bikin hidup kita akhirnya mulai bercelah lagi itu siapa? Kita juga, jemaat yang sedemikian menerima kasih sebegitu rupa. Tapi sebagai jemaat, kita seringkali juga tidak taat. Betul kan? Ya sama, ini bukan cuma tentang jemaat, yang pembicara juga sama. Sama-sama kadang-kadang suka enggak taat, setuju. Tapi sama Tuhan dibasuh lagi, dimandikan lagi. Nah, ini sekarang kabar baik nih untuk para istri. Jadi waktu istri, kadang-kadang gagal, kadang-kadang salah, ternyata itu hadiah lu buat suami, mati gua kata suami. Benar, kalau istri kita lempeng, terus hidupnya beres, terus gampang gak disayang? Waduh, kata suaminya-suaminya, mau datang bisikin. Pak jangan kotbah, istri saya hadir pak. Tapi benar, coba papa mama yang punya anak, anaknya lempeng, prestasi tinggi, dikasih tahu sekali nurut, suruh tidur-tidur, berhenti main game, berhenti main game, suruh makan-makan, sayur makan-makan, apa aja kita suruh iya, terus kita sayang dia, gampang gak? Gampang. sekarang suruh makan sayur, dia gak mau. Suruh main game, dia main lagi. Suruh mandi, tunggu, suruh ini, ntar, giliran ini, dia cepet-cepet. Aduh, masih sayang gak? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada anak yang kurang nurut di rumah, itu hadiah atau malapetaka? Anaknya gak datang gak? Sudah ada satu buku namanya Sacred Parenting. menjadi orang tua adalah sebuah perjalanan yang membuat kita makin kudus. Waktu punya anak, kita jadi tahu betapa Tuhan itu kadang-kadang bohot sama kita, tapi tetap sayang loh. Saya gak tahu apakah orang tua-orang tua di sini pernah bohot sama anak, tapi tetap sayang gak? Tetap. Kalau udah mulai gak sayang, bahaya. nah sekarang pertanyaannya, para suami pernah bohot gak sama istri? Waktu bohot sama istri, terus ngapain? Sayang lagi. Ah, enggak. Ya kalau gitu baca dulu ayatnya. Berarti gini kan, ayat 25 harus ganti dikit. Hai suami, kasihilah istrimu, kalau belum bohot. Gitu kan, kalau mau gitu dong. Iya dong. Karena kalau udah bohot, gak usah sayang gitu. Hai suami, kasihilah istrimu, kalau bersedia tidur satu minggu tiga kali sama kamu. Misalnya gitu. Emang begitu syaratnya? Enggak tuh. Hai suami, kasihilah istrimu, kalau bikin kopi, gak kemanisan, gak kepahitan gitu. Kalau masak gak kehasinan. Jadi semua mesti beres dulu, baru kita sayang. Ayatnya mesti diganti. Mesti banyak tip X nanti waktu baca. Ini tip X, tip X. Enggak tuh. Lihat ya. Hai suami, kasihi istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kadang-kadang jemaat badung gak? Badung. Tapi dia tetap menyerahkan diri tuh. Contohnya kok kita kok. Kita sendiri gak hebat-hebat amat kok. Tapi Yesus memang udah sayang kita. Jadi dia udah duluan sayang, meskipun ada kemungkinan badung loh. Dan dia menguduskan kita lagi. Jadi luar biasa ya. Istri-istri, waktu lihat suami begitu sayang, si istri-istri bilang, waduh, saya tadinya udah kepengen hidup gak kudus nih. Gara-gara lihat suami saya, sayang saya ya. Saya hidup ingin lebih kudus. Supaya suami saya boleh merasakan apa artinya berhasil jadi suami yang sayang istri. Hebat loh istrinya. Tadinya udah mau hidup gak kudus nih. Apa sih? No, no, no. Eh, itu gak kudus ya? Kesian suami saya ya. Dia udah kerja capek-capek, gajinya cap tiaw. Lihat tetangga gaji saya cap tiaw. Gaji lu kenapa cap tiaw? Saya cap tiaw kayak tetangga dong. Terus suaminya bilang, lu kawin aja sama dia kalau gitu. Nanti bagi separoh sama gue, jadi gue jadi cap tiaw udah. Gedean gue sekarang jadi cap tiaw. Dia tinggal cap tiaw soalnya. Eh, ngerti gak cap tiaw jadi cap tiaw? Enggak loh. Si istri bilang gini, yaudah tetangga punya 30 juta, 300 juta, gak apa-apa, suami saya punya 10 juta. Waktu saya mau merepet, gak jadi. Gak kudus itu namanya hidup. Saya mau belajar hidup kudus. Supaya suami saya bisa merasakan kebahagiaan dan keberhasilan. Waktu dia sayang saya, saya juga belajar mau taat. Kan sama, sama seperti waktu Tuhan Yesus sayang saya. Saya belajar taat, mengasihi Yesus balik. Menyenangkanmu, senangkanmu. Jadi wujud dari saya bilang terima kasih, thank you ya suamiku, adalah dengan cara saya hidup menjaga kekudusan. Waktu saya menjaga kekudusan, itu adalah hadiah untuk suami saya. Jadi ini ayat untuk siapa? Hanya untuk suami saja. Nah, istri-istri yang betul-betul rendah hati, yang tahu diri jadi anak Tuhan, mau merefleksi diri, tahu persis, ini ayat bukan cuma buat suaminya kok. Buat dia juga. Cinta adalah hubungan timbal balik. I love you and you love me. Itulah praktek yang paling mula-mula di alat ritunggal. Jauh sebelum kita ngerti apa artinya pacaran menikah, alat ritunggal, tiga adalah satu. Nanti dalam penjelasan belakang, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Di mana contohnya? Di alat ritunggal. Waktu orang nggak ngerti tentang alat ritunggal, kayak apa? Kamu tinggal sama saya, nanti kamu lihat saya sama istri, kadang-kadang kelihatannya dua, tapi kadang-kadang nempel banget. Kadang-kadang dua, kadang-kadang nempel. Jadi saya dua atau satu? Dua juga iya, satu juga iya. Nah, berhasil berarti pernikahan. Kalau tidur nggak seranjang, itu ribet. Dan banyak hal lain. Tidak penting untuk ditertawakan, tetapi lebih penting untuk direnungkan. Jangan, belum terlambat, yang masih punya istri. Mari kita praktekin firman Tuhan. Mumpung masih boleh punya istri, ada para suami yang udah ditinggalkan, istrinya meninggal. Waktu melahirkan anak, waktu kecelakaan. Mau sayang istri pun udah nggak ada, udah meninggal istrinya. Istri sayang sama suami, tunduk sama suami. Mumpung masih punya suami. Ada keluarga lain, yang istrinya mau tunduk sama suami, udah nggak ada. Suaminya udah meninggal. Nah, mumpung yang masih punya istri, mari kita praktekin firman Tuhan. Mumpung yang masih punya suami, kita praktekin. Nanti di surga nggak bisa lagi. Nah, khusus yang belum menikah, ini hadiah untukmu. Karena engkau boleh latihan dulu. Belajar. Bukan praktek. Tapi belajar. Nanti kalau punya istri kayak apa, punya suami kayak apa. Mari kita berdoa ya. Tuhan tolong kita. Bapak di surga, kami menyadari, kami ini manusia yang banyak kelemahan, Tuhan. Sudah dengar begini pun, kami sadar kadang-kadang kami masih banyak kesalahan. Tapi firmanmu adalah cermin. Karena ada firmanmu inilah, kami bisa tahu kami salahnya di mana ya Tuhan. Nah, Tuhan tolonglah kami menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati, setelah bercermin, tahu kesalahan, kami mau diubahkan oleh Tuhan. Yang kami sadar, kami tidak sempurna, tetapi kami punya kerinduan untuk mau diubah dan semakin lama, semakin baik, semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami, para suami, para istri, para ayah, para ibu. Baik kami juga yang bekerja, maupun kami yang jadi atasan, kami yang jadi anak-anak, masih punya orang tua, Tuhan tolong kami semua. Supaya lihat seluruh kehidupan horizontal kami dengan siapapun, kami sedang belajar untuk mencintai Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk firmanmu, mau nolong kami merenungkan lagi, menghayati lagi hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.